Indonesia Gebelang-gebelang pelangi jingga Bagilah Pak Mirsa, kembali lagi bersama saya Deniz Basian Yang pastinya juga masih ditemani oleh tim dari MyNeed Indonesia Dan saya juga sudah memakai produk dari MyNeed Indonesia Yaitu ini namanya seperti shawl ya Seperti shawl gitu Tapi kalau saya biasanya ini kan ini semua pemuda gitu ya Multifunction juga Nah tadi sebelum jeda, Pariwara kita masih membahas mengenai bagaimanakah proses waktu yang dibutuhkan Dari yang tidak bisa merajut hingga bisa merajut itu berapa lama waktu yang dibutuhkannya Sebenarnya itu tergantung kemauan kita sendiri Kalau kita mengetahui teknik dasarnya mungkin dari single crochet atau double crochet gitu Sekitar untuk membuat sepatu dewasa 1 sampai 3 hari 1 sampai 3 hari? Kalau modanya Tapi kalau yang belajar seperti dia tadi gimana? 1 tahun ya? Kalau terus setiap hari belajar bisa sekitar 1 sampai 2 minggu lah 1 sampai 2 minggu Tapi kalau dia selalu lubang terus gimana? Tapi kan lubangnya harus sama ya? Harus sering-sering dilatih Harus sering-sering dilatih Dan Pak Bisa juga bagi Anda yang baru saja menyaksikan segmen ini Bagi Anda yang ingin lebih detail lagi mengetahui produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh Mind United Indonesia Bisa juga untuk follow di Instagramnya atau mungkin stalking juga di Instagramnya Saya jajah ya di M-J-K-N-I-T-T-E-D underscore Indonesia Saya lagi atau di at Mind United Indonesia Oke mungkin ada selain Instagram ada official dari Facebook Fanpage Mind United Indonesia juga sama Oke jadi untuk fanpage-nya juga di Facebook juga Mind United Indonesia Mind United sama juga ya? Mungkin nanti dibantu ya di layar televisi di ini Di tagline-nya juga bisa dihadirkan juga Mind United Indonesia ada di Instagramnya Di Facebooknya juga dan juga di Twitter juga ya? Di Twitter juga ada Nah kalau untuk proses pemesanan bagi pemirsa di rumah yang tertarik Ingin memperoleh produk-produk yang dihasilkan oleh Mind United Indonesia Seperti ini, kalau ini apa ini kalau boleh tahu? Ini Syambolero Panjang Oh Bolero? Iya Syambolero Oke asik Syambolero Assalamualaikum Sudah cocok ya Oke kalau yang ini Kalau yang seperti ini Ini produk juga yang dihasilkan oleh Mind United Indonesia ya Ini kalau boleh tahu harganya berapa ini? Itu sekitar Rp150 Ini Rp150 ya Jadi ini kalau misalnya bagi customer juga yang ingin request warna Itu juga bisa Nah kalau misalnya mau request warna Otomatis kita harus melakukan pre-order Nah proses pre-ordernya itu berapa lama? Kurang lebih kalau untuk syah seperti sepatu dan lain-lain kurang lebih satu mingguan Satu minggu ya kalau untuk sepatu ya Tapi kalau untuk yang seperti Bolero Itu bisa dua sampai tiga hari Itu bisa dua sampai tiga hari Dua sampai tiga hari? Dua sampai tiga hari? Oke kalau sejauh ini Bu Yanti sendiri ada gak sih permintaan yang aneh-aneh gitu dari Mbak Dewi ini mengenai mungkin aduh saya mau bikin piring dari rajut gitu Ada gak sih yang aneh-aneh gitu Yang biasanya gak mainstream akhirnya Mainstream Iya Pernah juga sih Mas waktu itu ya waktu pertama kali itu membuat sepatu boot Tapi di bagian atasnya itu ada gambar matahari Oke Cuman mataharinya itu terbelah Jadi kalau misalkan itu sepatu kan kanan-kiri gitu ya Jadi andekan ini ditemukan gini akhirnya menjadi matahari bulat Oke Jadi selama ini yang paling sulit yang pernah dibuat Ini apa ini Bu Yanti atau mungkin Mbak Dewi Yang paling sulit ya memang di sepatu ya Mas Di sepatu ya Memang di sepatu karena ternyata di masyarakat itu lebih suka yang unik-unik Yang unik-unik ya Kayak gambar-gambar ada gambar kartun atau mungkin mobil-mobilan Gambar dia bisa gak dengan tas Ya kadang di tas itu biasanya gambar wajah orang Tas juga bisa Iya Tas bisa Ada gambar orang ada Doraemon gitu Oke Gantung permintaan Jadi banyak sekali yang dihasilkan oleh My Needed Indonesia Iya bener Selain yang seperti saya pake ini Pomiya Saya ini saya pake seperti Strudung atau Atau Sal Sal ya Segitiga Sal segitiga gitu ya Dan juga ada ini Ini Selimut bayi Selimut bayi Bisa dibuka aja Oke Dan Bu Yanti sepertinya bawa Aneka ragam Itu mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Apa saja yang bisa dihasilkan Dari My Needed Indonesia ini Jadi seperti ini Ini ada bolerokalong Oke Jadi bisa dipake gini Jadi bisa dipake gini kan Misalkan Perudungnya ini polos Atau gimana Ini bisa buat variasi Bisa ada macam-macam warna disini Oke Ini boleh saya coba Boleh Tapi warna pink Gak apa-apa Jiwa saya jiwa pink Oke Ini yang Ini untuk gini ya Iya Jadi dipaskan lehernya ini Ada ukurannya Cucok ya Oke Kalau dari tanggapan anak muda sendiri Atau mungkin ada klien sendiri yang Menanggapinya sejauh ini bagaimana Respon dari klien sendiri Respon dari anak muda sendiri Memang kalau kita melihat Merajut itu memang harus butuh kesabaran Oke Harus butuh ketelatenan Mungkin kita yang belum bisa Merajut sama sekali Melihat merahjut Ah susah buatnya Iya Tapi ketika kita benar-benar mencoba Cara merahjut Mulai dari dasarnya Mulai dari single crochet Atau double crochet Ternyata merahjut itu mudah Hanya dilatih Ada rumus-rumusnya juga kan Ada rumus-rumusnya juga Ada rumus teknik Cara membuat lingkaran dan lain-lain Tapi Disitu ketika mereka benar-benar bisa Justru anak muda Pasti Daya kreativitasnya juga Tinggi Justru disaat itulah Kita bisa menghasilkan banyak karya Kalau kita semua bisa merahjut Oke kalau kita misalnya Bicara soal yang tadi Bahwa di Manitut Indonesia Ini bukan hanya saja menjual Hasil dari seni rajut Tapi juga memberikan pelatihan juga Nah ini mungkin bisa diceritakan juga Kepada pemirsa di rumah Yang sedang menyaksikan Cakrawala pada siang hari ini Ini bentuk pelatihannya seperti apa ini? Jadi kebetulan kami juga bekerja sama Dengan kegiatan apa ya ya Kita memberikan pelatihan untuk warga Terdampak di ekslokalisasi Doli Oke Jadi ini juga salah satu UKM yang juga ikut berpartisipasi Ini ya di ekslokalisasi Doli Ini sering main Sudah X loh ini Sudah X Sudah X Terus bersama warga sekitar Dan juga kita Mengisi untuk menjadi narasumber Kepada pemuda-pemuda di Surabaya khususnya Jadi kita juga membuka untuk freelance Bagi yang punya keterampilan meracut Kita membuka kesempatan untuk bergabung Kalau misalnya mau private course gitu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk private Kita masih belum membuka untuk umum Tapi benar-benar yang punya basic skill Yang sudah terampil Nanti kita bekerja sama Jadi Kerja sama partner Tapi kalau untuk private course juga bisa ya Kalau misalnya By call, telepon gitu Sendiri Ada juga Teknik juga Kalau untuk tanya-tanya via media sosial bisa Tapi itu benar-benar Selain lagi mungkin bisa jelaskan Kepada pemirsa di rumah Mengenai media sosialnya Apa mungkin bagi pemirsa di rumah Yang penasaran ingin sekali bergabung bersama dengan MyNated Indonesia Ini harus kemana dan harus menghubungi siapa? Kalau untuk via Twitter sendiri Bisa di At MyNated Underscore Indo Jadi M-Y-K-N-I-T-T-E-D Underscore Indo Untuk Instagramnya bisa di At MyNated Underscore Indonesia M-Y-K-N-I-T-T-E-D Underscore Indonesia Atau bisa juga via PIN PIN boleh di-search Boleh, boleh PINnya di 21E319CD Ini PIN untuk MyNated Indonesia ya? Iya Barusan yang gitarisnya bisik-bisik gitu Saya single nggak? Saya mau PINnya Ini buat jualan Ini buat jualan Bukan buat ini Bukan buat promo BM-BM ya Oke Mas Judith ada yang ingin ditanyakan juga? Tadi dengar-dengar mau titip tanyaan juga? Mau jualin juga? Kalau misalnya di buat untuk crew dulu Bisa? Ini yang saya pakai bisa? Oke jadi Bisa dipakai untuk Oh ini nggak bisa lagi Mungkin ini ya? Ini bisa nggak sih? Ini bisa Ini bisa Tapi kena Saya cantik nggak mau Cantik katanya Ini baju-baju buat anak Sayangnya Oke Ini baju yang anak-anak Kalau misalnya pembuatan dari kerudungnya sendiri Ini bagaimana ini? Kalau kerudung Kalau kerudung itu kan harus tertutup semuanya Apakah ini hanya memberikan aksen Menarik saja Variasi saja Atau bagaimana? Kalau kerudung seperti yang saya pakai ini Ini sebenarnya bisa untuk kerudung Jadi selain bisa untuk sial Juga kalau diatasin gini bisa jadi kerudung Jadi sebagai author atau pelengkap dari kerudung kita Tapi kalau misalnya dibuat yang agak menutup-menutup Oh bisa Bisa juga Ini hanya model-modelnya Ini renggang atau rapat Wah keren-keren Ini anak muda-muda sekarang ini semakin berkreasi juga Dan mungkin ini juga bisa meningkatkan perekonomian kita Karena kita mengkonsumsi sendiri produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa kita juga Mungkin ada tips juga bagi pemirsa di rumah yang khususnya Yang kebetulan hari ini kita juga memberikati hari Sumpah Pemuda Siapa tahu pemuda-pemudi yang sedang menyaksikan Cakrawala pada siang hari ini Ikut atau ingin juga berkreasi Ada yang ingin disampaikan baru Oh ya untuk pemuda-pemuda Kita sebagai generasi penerus bangsa Harus punya semangat Apapun keinginan kita jangan pernah membatasi Jadi jangan pantang menyerah Pastinya dari segi pemerintah Dari segi bangsa kita sudah mendukung Sudah men-support Tinggal kitanya aja yang bergerak sebagai pemuda Kalau bukan kita nanti siapa lagi yang melestarikan kebudayaan bangsa Dan juga perekonomian Indonesia juga Oke kalau misalnya sekali lagi pemirsa Saya juga ingin memberikan informasi kepada Anda Bagi Anda juga yang ingin Atau mungkin baru saja melihat program Cakrawala Dan ketinggalan informasi yang tadi sudah saya tanyakan Bersama dengan Mbak Dewi Arum dan juga Ibu Yanti Mungkin pemirsa juga bisa langsung saja Untuk melihat official Instagram dan juga di Facebook juga ya Di at my needed underscore Indonesia Atau mungkin ada hashtag yang bisa dicari mungkin Atau mungkin Croshoot gitu aja Croshoot Biasanya ada hashtagnya Hashtagnya apa? Biasanya kalau di Instagram itu kan pakai hashtag atau tanda tagar gitu ya Hashtagnya atau jual rajut atau apa? Biasanya kalau paling gampang itu kan ya Hashtagnya sepatu rajut Hashtagnya sepatu rajut gitu aja ya Terus biasanya suka pakai handmade Crochet Crochet Edic Crochet Love Oke Jadi mungkin bagi Anda kebingungan untuk Nanti biasanya my needed Minuted itu apa? Seperti apa? Tulisannya bingung Bisa langsung saja searching di Instagram dengan hashtagnya aja Di export dan searchnya bisa cari aja di hashtagnya yaitu Sepatu Rajut gitu aja ya Tapi jangan pilih sepatu rajut yang lainnya Harus pilihlah sepatu rajut yang dibuat di my needed underscore Indonesia Karena dijamin selain murah Barang-barang itu sangat-sangat berkualitas Terakhir dari Bu Yanti ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah kan Dimana Bu Yanti ini juga Misalnya ilmunya turun menurun juga ya tadi Dari nenek ke tante gitu Terakhirnya ke Mbak Dewi sendiri Nah ini ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah Bu Yanti Iya Iya Untuk generasi muda ya Terutama untuk yang putri, remaja putri Putra nggak boleh ya saya? Boleh Cuman apa biasanya lebih telaten ya Lebih telatannya ke perempuan Ngerti saja ya Bu Yanti Karena untuk lakinya lebih enak membeli kali ya Bener-bener Yang beliin ya Iya yang beliin aja Jadi jangan berhenti untuk berlatih atau mencoba ya Apapun ilmu yang kita dapat Pasti ada manfaatnya Oke Baik sekali Sekali lagi terima kasih juga Kepada Mbak Dewi Arum dan juga Ibu Yanti Semoga ini semakin sukses Dan juga semakin meningkatkan perekonomian Indonesia juga Itu tadi pemirsa obrolan saya dengan owner dari MyNet Indonesia dan juga Ibu Yanti Yang dimana Ibu Yanti ini juga terlibat langsung dalam proses pembuatan sepatu rajut Jangan kemana-mana Sesaat lagi saya dan Anissa Dewi akan segera kembali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih